. Guna menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan segenap lapisan masyarakat, Panglima Kodam II Sriwijaya Majen TNIM Naudi Nurdika, menggelar pertemuan yang dikemas dalam acara olahraga bersama dengan wartawan dan komponen masyarakat di wilayah Kodam II Sriwijaya. Jumat 14 Juni 2024 bertempat di Jasdam II Sriwijaya, Palembang. Acara ini juga dihadiri Kasdam II Sriwijaya beserta Pejabat Utama Kodam II Sriwijaya, Asrendam II Sriwijaya, para asisten Kasdam II Sriwijaya, para dan Kabalakdam II Sriwijaya, Ketua Persib dan Wakil Ketua beserta para pengurus Persib KCKPD II Sriwijaya. Kependam II Sriwijaya, Kolonel Infanteri Dr. Andes Paiman, MIP bersama staf di bagian penerangan Kodam II Sriwijaya. Hadir juga, Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Sumsel, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para rektor perguruan tinggi dan unsur media, masa baik cetak elektronik maupun online termasuk media Sriwijaya, serta tamu undangan di antaranya. Haji Nasrul Umar, Profesor, Sunda Ariana, Rektor UBD, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Ketua P3AD, Menwa, FKUB Sumsel dan Hipakat dan organisasi lainnya. Saat menutup kegiatan, MyGen TNI Naudi Nurdika kembali mengingatkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa. Kita harus bangga dengan keberagaman yang kita miliki. Mari bersama-sama kita rawat dan jaga kebersamaan ini demi masa depan yang lebih baik pungkasnya. Acara olahraga bersama ini diharapkan menjadi agenda rutin yang dapat memperkuat tali silaturahmi antar warga dan berbagai elemen masyarakat di wilayah Kodam II Sriwijaya. Dengan semangat yang sama, diharapkan berbagai kegiatan serupa dapat terus digalakkan di berbagai daerah di Indonesia, membangun bangsa yang lebih kuat, bersatu, dan harmonis. Rangkaian acara diawali dengan senam SKJ Aerobik, selanjutnya jalan sehat keliling markas jasdam dan olahraga masing-masing seperti basketbol, tenis lapangan, tenis meja, volley, woodball, dan permainan olahraga lainnya. Usai melaksanakan olahraga bersama, Pangdam II Sriwijaya dan rombongan melaksanakan peresmian Masjid Al-Akbar yang berada di lokasi markas jasdam II Sriwijaya. Setelah itu, Pangdam juga meninjau lokasi reverse osmosis, roh, pengolahan air minum bersih dengan mesin reverse osmosis, petenakan ayam kampung dan alat untuk mendeteksi, mencari titik air. Sementara itu, usai kegiatan, Kapendam II Sriwijaya Kolonel Infanteri Dr. Andes Paiman, MIP menambahkan, bahwa penyelenggaraan kegiatan olahraga bersama dan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat ini merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh Kodam II Sriwijaya di bidang pembinaan teritorial, dengan tujuan untuk mempererat jalinan tali silaturahmi dan menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Kodam II Sriwijaya dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, insan pers maupun komponen masyarakat lainnya, Ungkap Kolonel Infanteri Paiman. Kita berkumpul di lapangan ini dalam rangka olahraga bersama. Saya mengundang teman-teman semua untuk terus menjaga silaturahmi melalui kegiatan olahraga hari ini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi hari ini, hubungan erat yang sudah terjalin selama ini, bisa terus kita pelihara. Kita ke depan akan mengadakan berbagai macam kegiatan yang bisa mempertemukan kita terus. Hari ini kita bersilaturahmi melalui kegiatan olahraga, sambil olahraga, sambil bersedaguro, sambil kita mendapatkan sehat tubuh kita, juga harapan kita, kita bisa berkembang pikiran, kita bisa berkomunikasi, mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakukan bersama ke depan. Dan saya yakin teman-teman semua di sini yang hadir, yang selama ini sudah terjalin, sepakat dengan kita bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan melalui komunikasi. Oleh karena, sekali lagi saya berharap dengan forum ini, meskipun dengan santai, sambil olahraga, tapi tentunya harapannya terus memperkerat hubungan kita bersama. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi, dan saya memaaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mari kita ciptakan suasana hari ini, suasana yang gembira, suasana yang benar-benar kekeluargaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat jadera. Om Santi, Santi, Santi. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pangdam Dua Serejaya atas sanggutannya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Pangdam tadi dapat menjadi motivasi tentunya bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih, teman-teman, teman-teman semua. Memang saya sengaja agendakan hari ini untuk melaksanakan kegiatan namanya komunikasi sosial dengan semua komponen masyarakat. Di sini ada pokok masyarakat, pokok agama, pokok muda, ada juga insan pers, dan teman-teman yang lainnya hari tadi ada dari kalangan ada fungsi, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk silaturah misalnya, yang berarah silaturah. Kita ketahui bahwa saya dulu lama, jadi datang di sini, dan masih banyak teman-teman kita, masuk kemuliaan teman-teman lawan, dan kita ingin terus menjalin komunikasi ini ke depan, karena kita, lingkup tugas kita ini pasti berkaitan terus. Sehingga dengan adanya komunikasi, kita nanti lebih mempermudahlah dalam pelaksanaan tugas. Apakah mungkin kegiatannya akan menjadi semacam rutinitas yang akan dilakukan oleh PODMD? Betul, ya. Jadi, kalau kita lihat sekarang, bentuknya olahraga bersama, ya. Komunikasi sosial itu intinya bertemu bersama orang lain. Ya, bisa nanti ke depan, dan kita agendakan terus. Tidak hanya waraga, mungkin mau di bareng, ya. Mungkin nanti ada diskusi, mungkin ada, ya, sekedar jalan-jalan outbound, dan sebagainya. Jadi, ini agenda ini, kita akan terus melanjutkan. Khusus untuk media sendiri, seperti apa? Nah, ini memang tadi saya sudah sampaikan ke Kasdam, ke Kasdam, ke Aster. Nanti kita akan adakan khusus jaringan media. Saya ingin, nanti Pak Aster, ya, kegiatan kita ini lebih khusus lagi. Tidak hanya olahraga gini, mungkin nanti ada outbound, ada kegiatan-kegiatan kayak game lah, game-game yang bisa memperlapun kita bersama. Masih ada, ya. Yang lagi? Mungkin selain lagi, apa? Karut lah. Karut lah. Nah, karut lah memang ini, informasi BMKG kan ke depan, ya, ke depan, itu El Nino akan cukup panjang lagi. Memang, di puncaknya 4 tahunan, ya, itu di tahun 2003 kemarin. Kita rasakan semua, kan? Nah, itu saya menjadi pejabatan rem, dan rem Gapong, dimana dan rem Gapong itu sebagai komando operasi. Karena, dan saya sekarang pejabat pangdam, kapasitasnya memang lebih gigi, tapi sebagai pelasehat saja. Cuma, ya tentu, kami selaku TNI, terus concern ya, untuk menangani, karena menanggolangi, masalah kakut lah ya. Ini kan mungkin, daerah rawan Karutlah itu kan, janji susah itu. Sementara BMKG kan, memprediksi kalau sekarang ini, musim kemarau kering. Artinya potensi untuk Karutlah itu, lebih tinggi. Nah, mungkin instruksi apa yang disampilkan? Ya, jadi, seperti yang sudah kita lakukan lalu, ya, lalu-lalu, kita untuk mantisipasi, Karutlah, akibat Karutlah ini, kita melakukan beberapa kegiatan, karena, saya sampaikan, bahwa, Karutlah ini sebenarnya, karena ulah manusia. Kalau ulah manusia itu berarti, kuncinya dicegah. Dicegah, jangan sampai manusia, membakar gitu kan. Nah, itu intinya untuk upayanya. Apa kegiatannya? Wujudnya itu, tinggal melakukan patroli-patroli, terus kemudian sosialisasi, kemudian kita juga, pasang spanduk-spanduk, tarangan, dan sebagainya. Ini kunci utamanya. Namun ketika, terjadi kebakaran, tentunya, kita sudah siap juga, membuat satgas, takutlah, seperti yang sudah kita lewat, di tahun lalu. Kemudian, untuk menangani, menghadapi El Nino juga, saya selalu pangdam, juga sudah mendapat instruksi, dari Bapak Kasad. Ketika El Nino, berarti, kekeringan. Kemungkinan air juga, berbatas. Sebagaimana kita ketahui, bahwa, problem Bapak Kasad itu, menunggal air, ini akan terus kita jalankan. Kita membuat sumur-sumur core yang banyak, untuk berbagai dating. Dan saya sudah melakukan, PKS dengan PJ Gubernur. Tidak hanya PJ Gubernur Semsal, tapi dengan, gubernur lima provinsi. Dilakukan pada tanggal, berapa saya lupa? Tanggal 3, kemarin. Kita sudah PKS. Salah satunya, di situ ada, program sumur-sumur core. Nah, sumur core ini, untuk mengatasi kekeringatan. Nah, di samping itu juga, program KASAD itu, ada yang, dinamakan dengan, pipanisasi, kompanisasi. Jadi mengalirkan, air-air yang ada di sungai-sungai, kemudian kita alirkan untuk, sawah lah, yang pentali, dan sebagainya. Untuk ketahanan pangan sendiri, Bang Dam, apakah kita akan memaksimalkan? Ya, betul. Itu dia. Kaitannya dengan tadi Helino. Makanya, ketahanan pangan itu, sangat tergantung dengan air tadi. berjalan dengan itu, air kita, apa namanya, ajakan, apa namanya, kita upayakan. Kemudian, ketahanan pangan tentunya, kita terus. Kita buka. Oke, makasih, Makasih.